Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Adik, gue udah gak bisa tinggalin. Tapi kalau masih keras kepala, ya hadapin aja lah. Sebagai kakak, whatever it takes. Dan itu akan berlaku juga untuk orang-orang terdekat saya yang saya lindungi. Adiklah, anaklah, orang tualah, keluarga pokoknya. Kalau seumpangannya, oh of course, karena temen kan jadi keluarga juru. Kalau keluarga paling detang kan? Yes, benerlah. Karena ada beberapa hal yang bisa dibicarakan kepada temen yang tidak bisa dibicarakan kepada keluarga sendiri. Karena kalau temen kan, it's the family you choose. Bener kan? Kalau keluarga itu memang udah dipilih oleh orang. Gak bisa pilih lahirnya gimana. Tapi pas udah besar, kan temen-temen itu pilih sendiri. Dan kita juga bisa ngerasain mana temen yang kita cocok, terus kita sayang, kita respect, terus itu semuanya ada di dalam hati kita. Ketika temen itu memang sesuatu yang sangat dekat sama kita. Jadi pokoknya gini, kalau temen itu ngerasa atau kita merasa itu temen cuma ada di saat senang doang, itu masih jauh. Itu bukan temen lah, itu sih ikut numpang gitu. Ikut numpang, tapi di saat dia tahu ada yang susah juga, kita punya masalah, dia tetap ada di samping kita. Itu kan baru yang namanya sahabat, teman siati. Itu yang perlu kita perjuangkan juga kalau ketika ada timbal balik lah. Game and take. Yes, balance. Best friend aku ada satu, dia tuh kalau sumpah mana ada yang terjadi pada saya, itu dia yang nangis. Aku deh yang lagi masih be strong, pokoknya apa aja, you can get through it. Malah dia yang nangis. Dan kemudian, gak terlalu lama lalu sih aku bilang sama dia. Thank you. Kenapa ya? Karena kamu yang nangis air mata aku, aku tuh gak usah nangis. Jadi you cry my tears for me. Jadi kalau cuma bapaknya aku lagi sedih sesuatu apa deh gitu. Let's say berantem sama suami. Kan yang udah hampir berantem, udah sedih banget gitu. Berantem sama orang tua, sama kakak, apa aja deh. Udah sedih banget. Itu malah dia yang bakal nangis. Gita, I'm talking about you. Tuh, Gita ya. Jadi itu real. 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 Real friend. Yes. Ada satu lagi basren aku, namanya Anjali. Itu kalau sumpahnya aku lagi pusing ya. Emang lagi physical migraine gitu. Habis 1-2 jam dia bakal takut cagih, aku lagi pusing banget. Loh, kamu udah jadi pusing malahan. Kenapa emangnya? Aku yang lagi pusing. Sekarang baru aja, like 15 menit yang lalu aku merasa udah enakan ya. Dia bilang, iya, pusing lo ke gue. Jadi diantara kita bertiga tuh kayak gitu. Karena udah kuat kalian. Soul-nya tuh udah. Ya. The bond-nya udah kuat. Udah kuat. Kemistrinya diantara kalian tuh udah tau. Jelek, buruk, baiknya. Jadi udah gak ada yang ditutupin lagi. Dan itu, aduh, namanya real friendship. Itu kita, aku pernah berlaku sama mereka. Pokoknya, I love you so much. Itu di depan Tuhan pun. Aku bakal bohong untuk menutupin kalian. Terus mereka juga jadi sama. In front of God also, I will lie for you. Terus aku tapi bilang, ntar kalau seumpamnya kalau kita bertiga ke surga sih alhamdulillah. Kalau kena raka itu gimana? Atau udah lagi mikir dari sekarang. Ini mau bohong kepada Tuhan. And then, kita bertiga. Ya udah lah, asal kita bertiga sih sama-sama terus. It's okay. Oke. Contoh, temen-temen ya. Kalau apa yang tadi dibilang sama ibu Shalo. Lo kalau punya temen udah kayak gitu ya. Lo jaga dia. Lo rawat mereka. Jangan sampai lo tinggalin. Karena sahabat sejati tuh nyarinya susahnya minta ampunin. Karena sahabat sejati ini susahnya minta ampun. Susah banget. Susahnya minta ampun. Dan itu gak bisa cacipiup lu langsung menunjuk. Oke, ini dia sahabat gue. Ini dia sahabat gue. Enggak. Itu butuh proses. Yes. Pertahun-tahun trial by fire. Harus melalui segala sesuatu. Dulu baru bisa dibilang best friend. Dan aku juga itu susah-susah. Percaya orang habis segitunya tuh. Ada yang best friend aku dari sekolah dulu. Itu kita berumfak masih sama-sama terus. Satu ada di sini. Satu lagi di Amerika. Satu lagi ada di Malaysia. Tapi masih di konteks sama sekali. Masih. Wow. Jarak itu gak penting. Jarak gak penting sama sekali. Asal di hati itu masih ada sayangnya. Ini yang di Amerika tuh aku ketemu setelah 16 tahun. Wow. Baru ketemu di Desember pas aku ke Amerika. Itu juga kita berdua langsung pelukan ngobrol kayak. It was just yesterday. Sampai kayak gitu. Karena kita dari umur 5 tahun. Udah besar sama di satu kelas. Ya. Like nothing, no time I passed. Jadi udah enaknya gitu. Ada comfort. Aku tuh I've been really blessed. Oleh Tuhan that. Di stage kehidupan ini. Ada ini. Ada ini. Hingga. Pas udah lebih besar. Lebih tua. Masuk ke kerja gitu. Ada ini dua gitu. So perfect. Yes. So beautiful your life. It is. I'm very blessed. Iya. Dan itu enggak. Kadang-kadang kita juga merasa. Kita pengen punya. Orang-orang yang. Kita pengen punya banyak orang-orang yang mencintai kita. Jadi udah sebaliknya. Jangan cuma kita maunya menerima doang tanpa adanya. Boleh itu enggak bisa. Itu harus memang give and take-nya harus ada. Give and take-nya harus ada. Dan yang paling penting adalah tanpa pamperih. Atau tanpa imbalan. Tanpa embel-embel. Sekarang tuh susah banget nyari orang baik yang tanpa embel-embel. Harus. Kalau sumpah-umpahnya mau kasih sesuatu harus ikhlas total. Ikhlas total. Enggak boleh. Oh gue lagi kasih ini sama dia. Ntar saat ini dia harus kasih batu-batu. Itu sih namanya bukan friendship lah. Itu enggak bisa sama sekarang. Iya. Itu juga another. Bers мало apa yang mencinta caranya. TH� Dish-t Gundong. Bahasa kita tengah дом rapa. Terima kasih telah menunggu-buangnya. Dan sampai ke- словem LASIM EGAN QU GOOD. Jangan zapatus. Ini dia. Sus adamreker di tengah. KING mniej TABARANO jeden utsia. Yang ketika aku perlu bur Como kuat. cole utsiya. King pulling dan UV itu. Terima kasih. Apakah erumnya kau yang bukan?